Profesi seniman mau jadi apa? Dosen? Guru SD, SMP, SMK? Atau jadi seniman tukang PY? Atau Seniman adalah manusia gondrong yang tidak punya tujuan? Bahkan ada yang bilang seperti itu Mari kita olah di channel ini Tetap Like, Comment, dan Subscribe channel Youtube Zuleon Jadi gini cowok Menurut saya profesional men itu tidak jauh beda dengan Pengusaha Pebisnis Terus Wirausaha Pedagang Aktor-aktor yang ada di ikatan Sinta Seperti Ayah Saloka dan Amanda Manopo Itu tidak jauh beda dengan seniman Hanya berbeda di bidangnya saja Di awal-awal Corona hingga pertengahan tahun 2020 Bisa dikatakan seniman itu sangat terpukul Atau ekonominya sangat turun lah pokoknya Tapi juga ada yang malah semakin menaik Ya, sepintar-pintarnya ada yang berkembang welah Biasa rane ada yang adaptasi welah Apalagi pekerja seniman itu Kebanyakan terjun langsung ke lapangan Rane dibatasi Terus di Ya, sepokoknya jaman-jaman Corona dibatasi Harma ada yang berpukul Ya, bener Itu awal-awal sampai pertengahan Bahkan mungkin bisa sampai Sekarang masih kayak Ya sedikit Tapi tidak seperti dulu Aku pas awal-awal Corona Memang sangat bongko lah Sepokoknya Ekoromeku turun banget Seperti yang biasanya PYPY Biasanya Nari, langsung terjun ke lapangan Belas rane Tapi aku ya orang tinggal pasrah Orang kurdekem di kamar Karena turun Males-malesan Garek mangan turun Mangan turun Bahkan Orang kurdekem di kamar Maksudnya 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 Biasanya ada yang ini Menjajah Menang Jadi Nekra yang itu Ini Ya wis ini Biasanya Pintra-pintra adaptasi Jadi kalau yang ini Orang kurun lagi Tidak boleh Maksudnya Jaga jarak Masker Dan sebagainya lah Ya Bicaranya ada ini Harus tetap produktif Dan kreatif Perubah keadaan Nah Aku Nek aku Terjun ke dunia Youtube Sampai saat ini Dan Dengan dukungan dari Konco-konco Sedoyo Konco-konco Wabengisengsepo Madiun Ngawi Sukoharjo Karanganyar Surokarto Banjarnegara Kediri Cilacap Banyumas Jogja Sragen Lampung Onorogo Wonogiri Wonosobo Kediri Bahkan Sampai Di luar negeri Barangnya ikutku Men Taiwan Barangnya Ya ampun Australia Ya ampun Gede Sini aku Semoga aku Apeh Semuanya 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 Tapi Tapi Ini Ya ampun Menurutku Menurut Pengalaman Ku Aku Seniman Terjun ke lapangan Akhirnya aku lari ke dunia Youtube Dunia Youtube Semuanya 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 Dukungan Semuanya Klik Subscribe Jangan lupa Like Video Sell Video Profesinya Seniman Mau jadi apa Ya Aku Kreatif Aku 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 Cerdas Orang Mengandalkan Satu Aku Kreatif Aku Berkembang Tidak Ada Profesi Yang Tidak Menguntungkan Yang Profesi Tidak Semua Profesi Bagus Cuman Bagaimana Cara kita Mengembangkannya Saja Biar Mungkin Ini bukan Penjelasan yang baik Buat Profesi Seniman Mau jadi apa Mungkin Ini bukan penjelasan yang baik Semua Profesi Punya Kontribusi Untuk Peradaban Lainnya Gak terkecuali Seniman Setidaknya Yang lain Bisa menyontoh Profesi Seniman Soalnya Menurutku Pola pikirnya Sangat Keren Menurutku Gak Tau Kalau yang lainnya Jadi Gitu Jawab Mungkin Di tahun depan Tahun-tahun berikutnya Akan ada Perubahan Yang Saka Pasti Adalah Karena Ini Seniman Seniman Akhirnya Menurutku Nah Menurutku Itu adalah seniman Menurutku Ya Kan Manusia Bebas Berbendapan Di Indonesia Ya Ya Nekui Nekaku Yaudah Emang Tidak Bisa Terjun ke lapangan Tidak 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 terus dia terjun ke YouTube, terus dalam kunto cahaya Sopo, terjun ke YouTube, banyak sekali seniman-seniman yang akhirnya memutuskan terjun ke dunia per-youtuben, terus bisa bisa beradaptasi dengan keadaan gitu, itulah pokoknya aku salut sama seniman dalang-dalang kaya beliau-beliau itu ya mungkin ini bukan penjelasan yang baik ya seperti saya omongin tadi, tapi aku hanya mengutarakan pendapat ya terima kasih juga yang buat yang sudah mendukung, tapi juga maaf kalau yang tidak sependapat itu ya, aku jangan lupa nge-pura cahaya-cahaya, aku lagi sama aku laki-laki, laki-laki, laki-laki aku untuk salah atau apa yang jangan lupa di-apura ya, ini aku untuk salah kalau nge-laki cokлю, soalnya ini aku rapin, aku telung tindu, jadi waktu itu nge-laki, waduk, milik, 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 terus orang hai mai, ke-laki, cokl, 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 cokl. jadi sebenernya ini aku, harap seperti ini video kali ini, bauk kaki-raba saya berikutnya, soalnya aku ini faktor aduh aku rdk rapena kan nanti kurang bumbong hehehe yang ngeruh bosa bumbong coba di komen bumbong punya apa coba yang ngeruh komen apa itu bumbong eh semuanya terimakasih semuanya yang sudah menonton video ini kalau kalian tidak subscribe channel ini saya akan mendatangi kalian di malam jumat why you jangan kemana-mana tetapi su leon ya 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 salam rakata jadi gini cowok menurut saya menurut ya tapi maksudku ini semua profesi itu punya peradaban peradaban untuk haj queh hehehe hehehe he hehehe 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 Terima kasih.